balik lagi bersama gua mas mas serba seru biasanya gua bawain konten misteri tapi gua sekarang bikin format beda jadi setiap hari itu gua coba usahain untuk update Nah untuk misteri gua ubah ke hari Kamis untuk tayangnya jadi teman-teman yang suka misteri tetep di channelnya serba seru tapi di hari Kamis Nah gua mulai dari hari ini hari apa nih Senin ya Senin tayang Senin ini sampai dengan hari-hari berikutnya gua akan membahas masalah trending di sosial media maupun di beberapa media yang lainnya gua akan referensi lo beberapa informasi dan informasi-informasi viral yang akan jadi referensi lo ketika lu sebelum melihat sosial media dan lu enggak usah nyari dimana-mana sebelum lu buka sosial media jadi bisa langsung di website gua eh di channel gua nah sekarang gua udah bersama temen gua gitu kan kemarin gua lihat sebuah konten di Instagram kenalin namanya temen gua Jerry gua ngeliat ngeliat kontennya dia dia tuh salah satu content maker atau konten kreator tapi dia basisnya nanti akan dijelasin ya disini ada yang menarik banget buat gua buat anak-anak udah buat para pekerja ataupun bahkan anak-anak SMA atau bahkan orang yang butuh motivasi dari dia dan gua yakin dia salah satu orang yang kompeten untuk membahas itu semua nah Jer gimana Jer tolong jelasin lo kenalin diri lo dulu kenalin diri lo dulu terus gua pengen tahu biar orang-orang tahu konten lo tentang apa ya nama saya jerry ya tapi kalau di Instagram adnya aja langsung jerry Miyakusuma itu nama asli di situ konten itu membahas tentang dunia kerja tapi tidak secara teknik jadi kita bahas dengan bahasa sehari-hari dengan kejadian sehari-hari dengan semua yang pokoknya enteng-enteng aja nggak yang berat-berat jadi apa coba deh mampir ke Instagram ad jerry Miyakusuma ya nanti ada di bawah nih jadi istinya tentang istinya tentang seputar dinamika dunia kerja lah dan seputar itu semua pokoknya akan membantu lo semua untuk siap di dunia kerja kalau ada yang kira-kira kurang-kurang gimana coba deh baca cuman ini enteng kok nggak berat-berat oke nih gua mau buka salah satu bahasannya jerry atau kontennya jerry dan banyak sih banyak-banyak konten yang lainnya nah tapi yang kemarin tuh gua sempet tertarik makanya gua ajak collapse dia dia memang dia masih aktif di apa baru aktif di Instagram karena mungkin nanti lu akan bikin channel YouTube sendiri jerry soon-soon ya tinggal tungguin aja menurut gua menarik banget nah ini yang pertama nih nah disini nih kemarin jadi gua menarik banget nih aturan ketenaga kerjaan di berbagai negara yang unik ya nah jadi tiap-tiap negara tuh pasti punya aturan negara eh kerja sendiri ya pasti punya karena soalnya kan tiap negara tuh punya pertanyaan tuh punya budaya yang berbeda terus budaya di masyarakat yang pemengaruhi juga budaya kerja dan banyak aturan yang memang menyesuaikan dengan budaya-budaya kerja di sana gitu dan juga ya apa juga paradigma kerja yang berbeda terus pekerjaan juga yang mungkin juga berbeda banyak hal yang berbeda jadi enak gitu loh membahas sesuatu yang unik bisa jadi sebuah referensi atau jangannya kalau kita kerja di sana apa kita bisa nggak buta-buta banget gitu loh aturan-aturan di sana ini lebih ke referensi kerja ternyata negara lain tuh nggak seperti kita gitu nah itu keunikan negara lain nah disini gue akan membahas aturan ketenaga kerjaan di berbagai daerah yang unik-unik kalau lu belum tahu negara negara ini yang pertama ini dia buka dengan kerja itu nggak cuma datang duduk dapat duit tapi juga ada aturan yang harus ditaati yang berlaku pada saat sebelum selama dan sesudah masa kerja yang enak dan eh masa kerja ada yang enak ada yang nggak enak memang gitu kan nah oke next berbagai negara punya aturan cukup unik ini lanjutnya boleh tidur siang ini gue jelasin di Jepang ini adalah budaya seseorang yang tertidur pada saat bekerja tertidurnya bisa di tempat yang tidak dimaksudkan untuk tidur seperti di stasiun kereta atau di kantor rata-rata perusahaan di Jepang mengadopsi budaya ini menjadi aturan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk tidur siang sebagai tanda bahwa karya tersebut adalah pekerja keras nah tuh beda kan sama orang Indonesia di Jepang kalau karyawan tidur tidur nih tidur siang ya khususnya tidur siang dianggap kerja keras di Indonesia lu tidur siang siang abis lu dipecat ini kenapa gue angkat ya karena memang ya tadi fenomena antara di Jepang dan di Indonesia itu memang berbeda jadi makanya tadi di depannya judulnya unik ya bukan berbeda tapi unik gitu ya disini banyak sih fenomena yang terjadi waktu tidur siang ketahuan bos nah hati-hati gitu di Jepang justru dikasih fasilitas itu gitu karena ini balik lagi ke budaya ya kita semua tahu lah Jepang itu orang kerja itu workaholic banget etos kerjanya tinggi banget dan Jepangnya negara maju ya terbukti akhirnya kualitasnya lihat negara maju tapi kebutuhan biologis manusia juga gak bisa dipomongin saking kerjanya mereka mereka sampai workaholicnya mereka budaya disana itu mereka sampai tidur bahkan digambar di konten itu dilihat tuh tertidur di stasiun sambil berdiri kalau klik searching di Google tentang Indemuri banyak hal tidur di stasiun tertidur di kereta tertidur di bis tidur sambil berdiri tidur banyak itu budaya gak cuma budaya kerja doang awalnya tapi lalu diadopsi oleh berbagai perusahaan untuk jadi suatu aturan di masing-masing perusahaan untuk membolehkan mereka tidur siang karena kalau gak dibuat aturan ini mereka kerja terus saking workaholicnya jadi kondisinya akan turun jadi kalau kondisi turun produktivitas pun akan turun nah jadi di fasilitasi itu supaya produktivitas kerjanya tetap top itu istilah di Jepang nah kalau lu ngerasa kerja di Indonesia sering tidur siang coba lu mikir lagi deh mendingan lu pindah ke Jepang mungkin cocok sama lu coba kan ada tuntutan apa kerja keras nah tuh berapa jam kerja mereka di Jepang di Jepang sih masih 8 jam kerja ya karena itu kan dari aturan dari International Labor Organization ya ILO apa itu organisasi buruh di bawah naungannya PBB mungkin bukan jam kerja juga ya di Jepang itu punya budaya juga setelah jam kerja mereka tuh bener-bener kongkou dengan teman-teman segala macam jadi banyak waktu yang mereka habiskan padat banget jadi istirahat tuh sangat-sangat kurang banget di Jepang karena waktu tidur malamnya pun mereka sangat kurang next ada mitabulau nah mitabu mitabulau nah ini aturan ini mengharuskan karyawan di sektor swasta dan negeri untuk mengukur lingkar pinggang mereka tidak boleh lebih dari ukuran 33,5 untuk pria dan 35 untuk wanita ini apa ini rentang usia nah rentang usianya di antara 40 sampai 74 tahun sanksi harus ikut kelas diet gunanya untuk menekan angka tingkat obesitas di Jepang aturan ini diterapkan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang iya masih diterapkan artinya memang perusahaan sangat memperhatikan hasil kerjaan dari karyawan tapi juga dituntut dengan hasil kerja karyawan yang baik tapi juga memperhatikan karyawan untuk tetap sehat gitu ya apa memang perusahaan yang gak mau bayar ini ya ini balik lagi sih usia 40 sampai 74 itu kan rentang dengan berbagai macam penyakit dan tingkat obesitas di Jepang itu cukup tinggi waktu itu jadi kan kalau kita sakit dengan ditandai dengan obesitas itu kan nanti perusahaan yang keluar lagi duit untuk bayar kesehatannya kadangkan untuk negara juga keluar duit segala macem jadi ya ini salah satu trik yang cukup bagus sebenarnya yang bisa kita diterapkan perusahaan di Indonesia kenapa gak kepikiran kesini banyak sih perusahaan yang merapkan dengan sejenis tapi belum secara umum jadi ini masih aturan yang menurut saya sih pundik sih gak kepikiran ya next ya dapat banyak cuti di mana di Austria di Austria setiap karyawan wajib ambil cuti sebanyak 30 hari setelah bekerja 6 bulan dan tetap berhak atas gaji penuh aturan ini untuk masa kerja kurang dari 25 tahun untuk masa kerja lebih dari 25 tahun hak cuti ditambah lagi menjadi 36 hari artinya dalam setahun berarti lo bisa ngambil 2 bulan cuti ya gitu ya 2 bulan tapi harus gak boleh secara keseluruhan ya setelah 6 bulan ngambil cuti sebulan lanjut lagi sebulan pantesan banget banyak orang banyak banget orang wisatawan tuh dari Austria karena memang dia dikasih banyak hak untuk cuti ya memang sih semakin mereka happy semakin ini ya oke next ya oke bebas dari email kantor nah ini nih ini nih sering banget nih kejadiannya kantor-kantor ngehek nih bener bebas dari email kantor di luar jam kerja right to disconnect ini gerakannya namanya itu atau ini apa nih istilah 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 aturannya namanya right to disconnect sejak tahun 2017 di Perancis setiap perusahaan harus memastikan para karyawannya memiliki hak tidak terhubung dengan teknologi email kantor istilahnya atau email-email berhubungan sama kantor lah istilahnya gitu ya baik whatsapp segala macem gitu ya berusaha dengan kerja mungkin kalau misalnya karyawan satu dengan satunya ada offer masih boleh kali ya asal gak ketahuan gak ketahuan ya setelah jam kerja oh itu tuh ntar gue tanya tuh kenapa karyawan gak boleh pacaran sama karyawan ya tunggu tidak terhubung dengan teknologi email kantor setelah jam kerja setelah jam kerja dan akhir pekan berlaku untuk perusahaan di bawah 50 karyawan lebih dari 50 karyawan dinamakan right to disconnect emang ini ganggu banget jir betul kadang dulu jamannya gue masih kerja nih ya sekarang juga masih kerja sih iya juga sih ini sabtu minggu tuh masih ada nih email dari kantor ya kan ada lagi ngurusin kantor tolong lo kerjain ini ini sekarang besok senin harus diiniin emang gak ada hari lain apa gitu kan nah ini nih ganggu banget nih bener ya ini awalnya aturan ini dibuat akibat banyaknya ketergantungan orang terutama untuk yang usia-usia kerja ya dengan gadget jadi ini gadget ini sangat mengganggu banget sampai kehidupan di keluarga dan teman di luar jam kerja itu terganggu jadi dibuat aturan ini sebenarnya untuk membatasi itu supaya mereka punya kehidupan di luar pekerjaan di kantor dibatasi oleh negara Perancis ini bener-bener ini undang-undang bahkan setelah jam kerja itu ada obrolan tentang pekerjaan itu sekarang itu dianggap haram haram jadi gak malah ada omongan besok cuman nonton apa Emily in Paris itu juga pernah dianggap juga topik kayak gini membahas tentang pekerjaan di pas makan malam juga dianggap haram jadi bener-bener menhargai waktu dengan keluarga dan teman-teman jadi itu penting balik lagi produktivitas artinya perusahaan memang membayar skill kita tapi bukan kehidupan kita jadi ini perusahaan menghargai kehidupan yang lain bisa gak diterapin di Indonesia bisa tanya bos next oh ntar dulu nih sebelum masuk ke ini Belgia ini Belgia ya sebelum ke Belgia tadi tuh kenapa perusahaan itu banyak menerapkan gak boleh pacaran atau suami istri dalam satu kantor nah ini kebetulan dia memang orang HRD nih ya jadi kalau lo punya masalah nih di kantor bisa curhat ke dia DM aja langsung ke Instagramnya di Jeremy Kusuma eh gak boleh nikah sama orang sekantor itu jelas gak boleh karena banyak masuk kantor orangnya tapi kalau secara aturan itu sebenarnya aturan itu sudah ada keputusan MK yang mencurat aturan itu jadi undang-undang ketanggung kerjaan jadi nikah sama sesama karyawan dalam satu kantor itu sekarang diperbolehkan tapi tidak boleh kerja lagi di dalam satu kantor masih boleh aturan itu sebelumnya ada di undang-undang ada yang mengugat di tahun berapa saya lupa ya mungkin dua tahun yang lalu atau 2017 atau 2018 saya lupa itu dibuat ke MK dan diputuskan bahwa aturan itu dibatalkan jadi diperbolehkan maka itu kegembiraan dari Pak jomblo-jomblo yang dapat ngelirik-ngelirik pacar-pacar di kantor itu itu kemerdekaan yang hakiki cuman memang perusahaan harus atur supaya tidak ada konflik of interest misalnya mutasan bawahan mungkin apa solusinya bisa dimutasi ke divisi lain yang hubungan kerjanya tidak menimbulkan konflik of interest itu mungkin yang jadi concern untuk perusahaan karena siapa tahu itu banyak kejadian lebih concern konflik of interest lanjut dari negara Belgia boleh liburan ini keren atau ininya judul aturannya karir breaks sejak tahun 1985 pemerintah Belgia membuat aturan karyawan boleh mengambil cuti untuk libur selama paling untuk libur selama paling lama satu tahun dengan tetap dapat gaji penuh dan tetap bekerja kembali dikenal dengan istilah karir breaks bener nih orang di Bali itu juga banyak banget tuh orang Belgia bule-bule dan kebanyakan homestay gue mikir makanya ini bule kerjanya apaan sih gue mikir ternyata mungkin ini salah satunya digaji penuh gimana tuh di negara-negara Eropa itu jelas lah Eropa kan maju banget jadi itu negara dengan jam kerja yang sedikit mereka tuh jam kerjanya sedikit makanya fasilitas-fasilitas ini tuh bener-bener apa membantu banget dan balik lagi budayanya seperti itu dan produktivitasnya beda ya dengan orang Indonesia mereka bisa bisa kembali produktif dan gak lupa sama kerjaannya ini udah ya ini apa ini udah udah beda banget ini normanya budaya kerjanya itu jelas beda ini udah mereka ini negara yang sudah ber ratus-ratus tahun terbiasa dengan pola seperti itu jadi kalau dibuat fasilitas seperti ini ya it's okay karena budayanya seperti itu dan tau gak mereka masih bilang bahwa ini kurang kurang lama kurang lama biasa libur kurang lama tapi mereka tetap produktif mungkin ke Indonesia gak masuk 2 hari aja dicari ah mungkin dia bisa nyari tambahan nih dia selama 1 tahun bisa freelance gitu dimana ya gak iya boleh-boleh aja sih yuk next next nah ini apa nih it's the point nah inilah poinnya gitu bahwa sejatinya etos kerja yang berkualitas dihasilkan dari kemampuan diri untuk menjalani kehidupan dengan keseimbangan yang kuat antara pekerjaan dan kehidupan cara bekerja dengan tidak mengabaikan semua aspek kehidupan kerja pribadi keluarga spiritual dan sosial nah artinya harus seimbang ya jir ya antara kehidupan nah antara pekerjaan pribadi keluarga spiritual dan sosial gitu kan jadi benar ketika kita berpikir adalah benar sih kalau kita ada anggapan kantor itu memang atau tempat pekerjaan itu hanya membayar skill kita ya gak sisanya dia tidak boleh membayar kehidupan kita kepekerjaan di luar kantor harus ada konsekuensinya misalnya kayak apa lembur dibayar itu ya kalau misalnya overtime dibayar segala macam itu harus ada konsekuensinya kalau misalnya tidak ada aturannya sendiri berarti di negara ya nah itu semua negara pasti menerapkan itu walaupun dia harus di ada tambahan ada satu pertanyaan ini dari siapa nih itu Jajendra salah satu apa sosiologis sosiolog sosiolog ada satu pertanyaan lu hidup untuk kerja atau lu kerja untuk hidup itu dia balik pertanyaan itu lu hidup untuk bekerja atau lu bekerja untuk hidup bahagia lu ada dimana bahagia lu ada dimana oke nah kalau di Indonesia gimana tulis komen lu di bawah tuh nah lu bisa kunjungi langsung bisa lu komentar disitu atau lu bisa komen di komentar Reserba Seru ya nah ini lagi hangat-hangatnya nih peraturan kerja di Indonesia nah gue akan bahas gimana nih masalah undang-undang undang-undang bebas cipta kerja ya cipta kerja kita akan bagi di part berikutnya jangan jangan pindah channel ya kita kayak masih live aja padahal gak live nih tetap di channel ini Serba Seru tetap di Serba Seru saksikan part berikutnya mengenai dunia kerja ini ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati